Intro Saya ingin bertanya bagaimana dengan seorang anak yang pernah menyakiti ibunya sampai ibunya menangis Kalau masih hidup, ya minta maaf Sampai ibunya rido sama dia Karena kalau ibunya murka, Allah juga murka Selama masih ada kemurkaan tersimpan dalam hati ibunya Dia tidak akan mendapatkan keridoan dari Allah SWT Karena tidak mungkin bercampur rido dan murka dalam satu tempat Tidak mungkin ya Kalau masih hidup, usahakan untuk mencari rido orang tuanya Kalau sudah meninggal, bagaimana caranya supaya dirido Ya kalau misalkan ibunya itu adalah orang-orang yang dia itu pernah buat dosa Sehingga mendapatkan sedikit balasan dari dosanya Ya doakan sampai terangkat adabnya dari kuburnya Itu cara mencari rido nya mereka Ya disambung tali silatuh rahmi yang biasa disambungnya Jangan sampai masih hidup pernah nyakiti orang tuanya Sudah meninggal masih dikirim dosa kepada orang tuanya Tidak mari-mari akhirnya nanti ini Ini namanya Apa namanya durhaka diatas durhaka namanya ini Karena kan amalan anak itu terus ya ngalir kepada orang tuanya Baik orang tuanya masih hidup atau sudah mening Jangan sampai orang tua kita yang sudah meninggal ini Dapat kiriman dari anaknya dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya Jangan sampai ya Jangan sampai kalau masih hidup ayo dicari rido orang tuanya ini Jangan sampai masih tersimpan ya Kemurkaan kepada anaknya Yang mana kemurkaan orang tua itu berbarengan dengan kemukanya Allah SWT Terima kasih telah menonton